jadi dia berputar cuma gini aja dan dia makannya nih nah dia cuma gini jadi yang berputar dapat mesin yang kena putaran mesin ini pada saat AC gak hidup pokoknya ini muter terus ini muter terus kecepat tinggi RPM eh namanya AC dihidupkan nih on gitu loh ketika AC gak nyala ini kompresor di dalam sini diam pak katanya itu merusak kompresor silahkan memberikan tanggapan juga tentang konten kita ini mudah-mudahan kita bisa berbagi ya action assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Ahapedia dimanapun berada selamat sore menjelang malam ya terlagi ini sudah pukul setengah lima kawan-kawan di Aha Motor sudah bersiap-siap untuk libur besok Aha Motor itu liburnya hari Jumat sobat Ahapedia jadi kalau ingin datang Sabtu Minggu pas lagi kosong tepat sekali untuk service di hari Minggu dan hari Sabtu baik sobat Ahapedia kita mau buat konten baru lagi konten ini sangat menarik karena semua orang melakukannya dan bisa jadi juga ada yang tidak melakukan yang berhubungan apa itu yang berhubungan dengan pendingin ruangan ini mana nih yang mau diwawancara ini kok hilang Nah ini dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tobik dan Sobat Apedia Alhamdulillah sehat ketemu lagi dengan Mas Noppa terakhir kita punya konten apa Mas Nop lupa Pak oh itu kemarin oh yang start awal nah sekarang kita mau angkat tema nih temanya ini jadi bahan perdebatan Mas Nop katanya gak boleh ada yang bilang ya biasa aja nah saya mau tanya Mas Noppa nih versi Mas Noppa yang mana dari saya ya versi Mas Noppa apabila kita sedang berkendaraan menggunakan mobil yang ada AC di kecepatan tinggi nih ya di kecepatan tinggi AC sedang mati nih sedang mati ya di kecepatan mungkin 100 ya RPM berapa terserah lah di 100 km per jam dia hidup kan tuh AC nya posisi jalan dan kecepatan tinggi dari AC yang posisi off jadi on kecepatan tinggi apa ya bukan RPM tinggi ya bukan kecepatan tinggi ya kan misalnya kalau kecepatan tinggi belum tentu RPM nya tinggi iya bisa jadi RPM nya rendah kan bisa jadi RPM cuma 2000 tapi kecepatannya 100 nah betul nah ini kecepatan tinggi nih kecepatan tinggi bahasa kecepatan tinggi RPM eh apa namanya AC dihidupkan nih on gitu loh cetek gitu ya biasanya kayak gitu ya nah katanya itu katanya itu merusak kompresor bagaimana dengan Mas Noppa sendiri kalau saya pribadi sih kurang setuju ya Pak ya kurang setuju ya apa mas apa jawabannya ya karena dari sistem kerjanya kompresor sendiri AC klat kompresor dia memang seperti itu Pak kapanpun bisa ngeklat gitu ya kapanpun bisa ngeklat jadi yang membuat kompresor itu bekerja itu apanya sebenarnya nah ini Pak pada saat kita on kan cari cari bangkai-bangkai disini dulu Pak nah ini nah ini kondensor kan kebetulan kondensor ya oke ini kompresor AC oh masih ada klat ya nih ya masih ada klatnya Pak nah dia ini klatnya oke baik ini akan dijelaskan oleh Mas Noppa nih versi Mas Noppa eh jadi ini kan yang model ini apa ya masih klat gini ya jadi dia bermainnya terhubung putus putus nyambung putus nyambung yang mekanik mekanikannya ada di luar nah ketika AC nggak nyala ini kompresor di dalam sini dia mbak dia yang berputar cuma ini pulih 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 ini klatnya ini dia nggak nggak nempel oke nah kenapa kok dia bisa nempel karena ada ini apa ada arus klatnya ada magnetnya jadi dia berputar cuma gini aja nah dia magnetnya nih ini jadi yang berputar dapat mesin yang kena putaran mesin ini pada saat asing nggak hidup pokoknya ini muter terus ini muter terus oke nah nah eh ketika RPM 2004 eh 3000 rata-ratakan segitu kan pak iya normal-normalnya 4000-5000 itu jarang iya jarang bahkan ditolpungan mainnya gigi kan pak iya betul walaupun cepatnya tinggi tapi RPM biasanya rendah iya kan iya nah kenapa kok saya bilang nggak setuju karena memang bermainnya di klat memang seperti itu pak hmm jadi ketika si ini sistem asinnya iya dia kan yang mengontrol untuk menghubung putuskan arus ke sini dia kan ada rps sama termosuit itu kan oh iya termosuit iya betul ketika suhunya sudah tercapai ya mencapai suhu dinginnya di ruangan dia mau dia akan memutus ini pak hmm nah otomatis dia akan melepas kembalilah puli yang bergerak kembalilah puli ini aja yang bergerak nah aku biasanya nggak bergerak nah kemudian kalau eh ini kita bicarakan kecepatan konstant ya pak iya kecepatan konstant kalau misalnya anggap saja kalau yang modelnya kayak begini dia nggak klat terus 100 terus akibatnya apa eh AC akan ngefrost oh iya kan bekerja terus ya sekarang bekerja terus pak makanya dia ada rps sama termosuit untuk mengatur ini memutus ininya hmm agar suhunya konsant segi terus padahal kalau kita ditol rata-rata kan kita gasnya konsant terus pak iya betul eh gitu kalau ketika suhunya sudah tertapai maka dia akan memutus nah ketika suhunya sudah nggak eh sesuai ini tadi apa standarnya rps ya ya suhunya yang di atur itu tadi makanya dia akan nempel lagi pak nah dia akan memicu arus disini dia akan nempel lagi hmm nah dia mainnya memang seperti itu pak hmm jadi tidak ada hubungannya dengan kecepatan mobil ya tidak ada hubungannya jadi mau cepat mau lambat rps dia main terus klats itu akan main terus ya soalnya beberapa mobil ada yang ketika di gas konstant dia memang melepas dulu karena dia kan gasnya konstant dia untuk keamanan si kompresornya ada yang kayak gitu ya kan karena awalnya kan misal AC nyala kan kemudian dia ngeklat iya masih ngeklat dan kita gas konstant dia terputus dulu karena kan dia kalau kita gas konstant dia kan dihentakkan mbak iya nah kalau yang ditanyakan tadi buat perdebatan kan ketika kecepatan tinggi kecepatan tinggi atau kita anggap rpm nya konstant ini ya eh rpm normal ya iya 2000 2500-3000 dia kan nggak menghentak jadi dia masih menghentak nah yang dimaksud menghentak itu kayak mana yang dimaksud menghentak yang langsung di gas jeng yang katanya memang memutus dulu baru terhubung lagi memang mainnya seperti itu kalau itu sudah ada sistemnya kayak gitu iya ada sistemnya oh berarti berarti tidak perlu khawatir dong kalau kita gas pun tiba-tiba iya karena dia akan langsung oh cut off gitu ya oh jadi memang mainnya seperti itu nah minusnya dari si yang sistemnya kayak begini hmm dia kan main terus pak nah dia yang kalah kan biasanya disini oh dimainnya nah ini kan karena umur juga oh kualitas itu ya kalau pengen kepingin lebih awet ya nggak usah nyalakan nasi pak hahaha nah kalau nggak yang satunya itu yang modenya dia nge-clutch terus tapi dia ada sistemnya yang namanya ee 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 baik nah jadi kalau ada tulisan yang menyebutkan apabila kita menghidupkan AC dalam kecepatan tinggi itu mengakibatkan puli rusak itu bagaimana kalau puli kita bicara di ini ya pak ya nah ini nah ini kan dia ikut berputar terus pak iya ya kalau mungkin kelatnya lama-lama haus apakah yang dimaksudkan ada hentakan di sana enggak juga sih pak enggak ya karena dia memang temannya temannya saja kan sistemnya klat pak jangan pasti mau ngubung mau memutus pak iya betul seperti itu oke nah jadi ini menjadi sebuah tambahan ilmu ya kan ada yang menyatakan oh itu merusak AC kompresor kayak gitu ya cuma efeknya ya itu pak kalau nanti RPM pasti akan turun ya karena AC kan termasuk dari beban iya beban nah tapi enggak ada hubungannya dengan mesin dengan seperti itu apakah kalau dengan ini apa namanya ee kabel ee tali itu ee fan belt enggak pak enggak ada yang tadi tiba-tiba kencang tiba-tiba kalau beltnya ini ya apa namanya rea ak lala lala cepat ausi belnya belnya kalau belnya selama enggak bunye ya aman ya karena saya pernah dengar itu ini pas hidupin AC bunyi panah lim ya kan ada beban kan Jadi dia selip Nah bagaimana dengan Sobat Alpedia Setuju gak dengan Yang disampaikan Yang disampaikan oleh Mas Kalau dari saya ya Seperti itu Cara kerjanya seperti itu Dia memang akan putus nyambung Mau kecepatan berapapun Mungkin yang Sobat Alpedia maksud Dimainkan Mbak Nah itu jelas pasti merusak Mati-mati Kurang kerjaan Mbak Nah kalau itu merusak ya Merusak Karena dimainkan kan Mbak Kayak yang dulu kita pernah Bungkar itu kan Ini kan yang mengaturkan di ini kan Apa namanya tadi RPS Iya RPS sama termosuit Kemudian kan dia yang mengatur juga di IPDM juga Yang dulu kita pernah Oh iya yang kau ini ya Solder ya Kemudian Sampai kebakar semua Kebakar ya Itu berarti Dia pada saat itu Hidup terus Hidup nyambung putus Jumlah ya Nah karena dia Sebelumnya kan ada Tambahan kan Mbak Oh kalau gak salah itu Dulu viewsnya Mbak Views ya Oke Nah kalau itu Akhirnya yang rusak Kabel-kabelnya ya Oke Views ya jatuhnya ya Baik Nah Silahkan komentar Di kolom komentar Konten kita kali ini Silahkan berdebat Mbak Karena forum kita itu Tidak Tidak Terlalu darang Forum sharing dan perdebatan Jadi nanti kita juga makin tahu juga ya Mantap ada yang punya komentar ya Punya Berarti kita sharing terus Kita kok Mempunyai Ya ini paling bener nih Kita ambil yang Sekiranya kita masuk Iya bisa jadi ada ilmu yang lebih Yang lebih baru Bagus ke baru lagi ya Bisa di share Nah itu Itu bisa buat Ilmu kita juga Dan ilmu teman-teman yang lainnya Oke Nah baik Yang jadi pertanyaan saya Mas Nova Kalau AC tadi itu Apa namanya Hidup mati Hidup mati Eh maaf 1 detik XN Apa sih Kenapa sih orang itu kadang Mematikan AC pada saat posisi berjalan Hidup Matiin Hidup matiin Kadang kan ada yang saya dengar itu Oh ada tanjakan Saya kurang tahu juga Sebenarnya Tujuannya Gak tahu ya Dia matikan AC Atau terus kemudian Dihidupkan lagi Saya gak Terlalu paham juga Mungkin kalau Yang dia rasakan Ketika Ada AC Ada AC Dia kebinginan mungkin Oh iya Oke Dia matikan Nah sebenarnya Kalau dia matikan Tanpa harus mematikan Di blowernya Dia kan Kalau blowernya Matikan berarti Gak ada angin yang Sebenarnya Suhunya diturunkan Naikan dong Mbak Eh iya Naikan Kan dia sudah Sedikit ini Iya Kelasnya akan lebih Tidak cepat Tidak cepat main Iya benar Jadi dia Memutusnya lama Kemudian Kelasnya Sebentar Iya betul Betul Nah dia memang Mainnya seperti itu Atau juga dia Butuh tenaga ya Tenaga gimana pak AC matikan berarti Tenaga Lebih baik Lebih baik Daripada AC hidup Karena tidak ada beban Bagaimana Iya Maksudnya pak AC Dia kan tadi Lagi jalan Otomatis kan Mesin terbebani Karena ada AC Dia matikan AC Otomatis Mesin jadi lebih ringan Kan lebih Bersenaga Ini gimana tuh Ya itu memang Bener pak Maksudnya gini Ketika kita Berkendara mobil Iya Ternyata bensinya Berkedip nih Babis Nah kita matikan AC itu Sangat membantu pak Oh iya Iya pasti Karena kalau misalnya Idul Anggepan saja Gini lah Kalau ketika Idul Dia mobil gak jalan Iya AC gak nyala Itu idul Sekitar 700 700 Ya Di bawah seribu tuh Kemudian Kalau Dia pasti akan naik pak Betul Nambah seribuan Iya seribuan Minyak itu ya Minyak pak Pak saya ya Mempengaruhi Mempengaruhi Selain itu Tenaga juga Tenaga juga Saya udah Dapat dengar Kawan saya gini Kalau dia Pulang kampung tuh kan Jalannya lumayan Nanjang Ini kan Yang Kelemahannya Di ini kan Ini pak Yang kelasikan tadi Oke Nah dia Mainnya Putus 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 Terus Nah mungkin Yang dimaksud Sobat APD Yang modelnya Yang Cut off Tadi pak Dia memang Ngeklat terus Disini Ngeklat terus Tapi dia yang main Ini Yang Yang didalamnya Di Kompresornya Estrell T32 Dia kan Ada ECV Nah dia Yang mana Terusnya Disitu Memang dia Ngeklat terus Cuma Dia mainnya Yang didalam Nah kalau itu Nggak boleh dimainkan Ya saran Nggak Jangan dimainkan Nah itu kan Sebagian Pengembangan teknologi Mungkin Ya Dari amannya Dari si Amannya Jadi Kelat memang Ini terus Apa Ngempel terus Ngempel terus Cuma Minusnya Biasanya ECV nya Juga yang Kena Oh Karena ada tambahan Ya Tambahan alat Ya Baik Nah Kalau AC itu Hidup Kalau AC dimatikan Pada saat Jalan-jalan Menikung dan Tanjakan Itu membantu Performa kendaraan Sehingga kita harus Mematikan AC Membantu Membantu Karena AC sendiri kan Sebenarnya dia Beban di mesin Ya Dia saat membantu Oke Jadi pada saat Tanjakan lewat AC dihidupkan lagi Tuh Cetek Tapi nggak masalah Selama ini Saya nggak pernah Pak Mainkan AC Kecuali Kalau bensinnya Mau habis Kalau mobil-mobil Kecil kan Kadang yang 1200 1000 cc Tanjakannya Agak Terjal Saya nggak pernah Itu Langsung Tetap hidup aja Jalan Oh ya Berarti Pokoknya Bensinnya habis Kalau bensinnya Mau habis Saya matikan Kepom Nanti kalau Kepom Udah Nyalakan Terus Baik Nah Sobat APedia Begitu Apa Namanya Argumen Dan tanggapan Dari mas Mas Nova Silahkan Memberikan tanggapan Juga Tentang Konten kita Ini Mudah-mudahan Kita bisa berbagi Dan mendapatkan Pencerahan baru lagi Dan Akhirnya Kita tidak Saling menyalahkan Oh ini Salah Akhirnya Nggak pasang AC Memang dari Pendapat Teman-teman Mungkin Untuk Menghemat Biaya Iya Ada juga Cuma Pada dasarnya Kalau Menurut pendapat Memang Mainnya Seperti itu Baik Terima kasih Mas Nova Siapa Sudah Berbagi Ilmu Dan di Kesempatan Akhir Pekan Ya Aha Libur Nih Libur Hari apa Nih Jumat Sabtu Minggu Sabtu Masih Masuk Minggu Yang libur Minggu Yang libur Oke Kemudian Hari Lebaran Besok Libur Tiga hari Oh iya Dulu ada Sama Jumat Jumat Baik Mas Nova Siapa Diberikan Ini dong Sedikit Apa namanya Pesan Buat Sobat Sobat Atau Siapapun Yang Meng Apa Namanya Meng Copy File Video Pendek Oh Agar Tidak Lupa Mencantumkan Ya Gimana Wah Gini Mungkin Di Tiktok Atau Di Apalah Di Aplikasi Lain Aplikasi Lain Atau Di Youtube Kalau Mau Mencantumkan Kita Boleh Saja Asalkan Mencantumkan Juga Link Sumbernya Atau Link Ahapedia Di Youtube Karena Kita Berbagi Dan Menjadi Berbagi Ilmu Menjadi Berkah Itu Memang Liat Sharing Jadi Sobat Ahapedia Yang Upload Ulang Jangan Lupa Cantumkan Link Dari Youtube Ahapedia Karena Kebetulan Kita Belum Punya Link TikTok Ya Akun TikTok Ya Karena Mas Noppa Belum Siap Dengan Goyang Goyang Ya Mungkin Itu Saja Pak Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih.